Terima kasih telah menonton Kali ini Tutsugi akan berbagi info mengenai sabteresi dan asal-usulnya dengan merujuk buku DRS Inyoman Singin Wikarman yang berjudul Leluhur Orang Bali Dari Dunia Babat dan Sejarah Yang dimaksud dengan sabteresi disini bukanlah sabteresi penerima Wayu Weda melainkan leluhur orang Bali dari warga Pasek Sanabitu Mereka adalah Empu Keta, Empu Kananda, Empu Widjana, Empu Wita Dharma, Empu Raga Runting, Empu Pratika, dan Empu Dangka Ketujuh Empu atau Pandita ini adalah putra-putra Empu Genijaya yang berasrama di Gunung Lempuyang Sebelumnya Empu Genijaya bergelar Sang Brahmana Pandita Beliau bersedara lima orang Empat orang saudara beliau adalah Empu Semeru yang berasrama di Besaki Empu Gana di Gelgel, Empu Kuturan di Sileyukti, dan Empu Barada di Kauripan, Jawa Timur Disebutkan bahwa Pance Pandita ini adalah putra-putra dari Betara yang Genijaya yang berstana di Gunung Lempuyang Sedangkan Betara yang Genijaya sendiri adalah putra yang Pasupati yang berstana di Gunung Mahabiru India Betara yang Genijaya adalah termasuk salah satu Astadewata yang merupakan putra-putra yang Pasupati Yang dimaksud dengan Astadewata adalah Betara Mahadewa yang berstana di Gunung Agung Betara yang Putrajaya juga berstana di Gunung Agung Betara danu di Ulundanu Batur Betara yang Genijaya di Gunung Lempuyang Betara Tumuh di Gunung Batu Karu Betara Manik Gumayang di Pejeng Betara Manik Galang juga di Pejeng Dan yang Tugu di Bukit Andekasa Dari uraian tersebut tampak bahwa setelah Pance Pandita ke atas Silsilahnya lalu dihubungkan dengan manifestasi Tuhan yang disebut Astadewata Hal itu memuktikan bahwa leluhur di atas itu sudah tidak terlacak lagi Namun demikian pengkaitan dengan Astadewata ladukuh yang Pasupati yang berstana di Gunung Mahameru Adalah merupakan petunjuk bahwa leluhur Pance Pandita adalah berasal dari para Brahmana India dari Sektesiwa Para Brahmana dari India itu adalah garis perguruan Markandia dan Agastya Boleh jadi, leluhur dari Pance Pandita itu adalah garis perguruan Agastya sebagai pusat pengajaran Sektesiwa Dan Pance Pandita itu disebutkan berguru ke India Setelah selesai berguru dan didiksa, mereka kembali ke Jawa Di Jawa, mereka mulai mengajarkan agama Hindu Kemudian, setelah Mahendradata kawin ke Bali Empat dari Pance Pandita itu ikut ke Bali untuk mengajarkan agama yang sama Mereka datang ke Bali masing-masing pada waktu yang berbeda Yang datang pertama ke Bali adalah Empu Kuturan Beliau itu pengikut Sektesan Trayana Ada sumber lain yang mengatakan bahwa beliau penganut Buddha Mahayana Beliau datang ke Bali pada tahun 991 Masehi Disamping sebagai pendita, beliau juga menjabat sebagai senepati dari Raja Dharma Dayana sampai anak Wungsu Di Jawa sebelumnya, beliau berselisih paham dengan istrinya yang menganut aliran Bairawa Atau Tantrayana Kiri Oleh karena itu, beliau berpisah dengan istrinya dan meninggalkan seorang putri bernama Ratna Menggali Istrinya yang menjanda kemudian disebut Rang Denggira Empu Kuturan yang berasrama di Siloyukti sangat berjasa dalam menata keagamaan dan kemasrakatan di Bali Atas jasa-jasanya itu, beliau lantas dibuatkan pelinggih di sanggah Atau merajan masing-masing keluarga yang disebut Menjangan Seluang Itu untuk mengingatkan bahwa ketika datang ke Bali, beliau menunggang seekor menjangan Selanjutnya, Empu Semeru yang pembeluk sekta siwa datang ke Bali pada tahun 999 Masehi dan membuat peseraman di Besaki Dalam perjalanannya, beliau mengangkat seorang putra Bali yang nantinya menjadi cikal bakal warga Pasir Kayu Selam Empu Gana, penganut aliran Gana Patye yang termasuk subsekte siwa, tiba di Bali pada tahun 1000 Masehi Beliau mendirikan peseraman di Gel-Gel Adapun Empu Gini Jaya datang ke Bali pada tahun 1006 Masehi Beliau berasrama di Gunung Lempuyang Beliau adalah penganut sekta Brahmanisme Di bekas tempat peseraman beliau sekarang telah berdiri Pura Lempuyang Madia Satu-satunya yang tidak ikut ke Bali adalah Empu Barada Beliau menetap di Jawa menjadi pendamping Prabu Air Langga Beliau lah yang mengalahkan Rangdeng Girah yang terkenal Sati Ia adalah pengikut Buddha Mahayana sekta Bajrayana Sebenarnya Empu Barada juga sempat ke Bali tetapi tidak menetap Ia datang ke Bali dalam rangka menyampaikan permintaan Prabu Air Langga Agar salah seorang putranya bisa menjadi raja di Bali Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh Empu Kuturan Dengan alasan di Bali sudah ada anak wungsu Adik Air Langga sendiri yang sudah siap menjadi raja Dari urayan tadi sudah jelas bahwa yang menjadi leluhur langsung warga Pasir kesanap itu adalah Empu Geni Jaya Demikian sekilas mengenai warga Pasir Sanapitu dan asal usulnya Semoga ada manfaatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.